Kita sudah membahas pada pertemuan kemarin, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan? Kita akan bahas tentang penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan. Perhatikan ya, semoga kalian bisa mengerti materi kali ini. Konsep bilangan bulat itu sendiri, jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya adalah suhu kota Beijing adalah 0 derajat Celcius, suhu kota Jakarta adalah 29 derajat Celcius, suhu kota Alaska adalah 25 derajat Celcius. Dari contoh di atas, kita dapat menggambarkan bilangan-bilangan tersebut. Nah, ketika kita lihat ini adalah termometernya, termometer ini kalau ke atas itu makin besar atau positif, kalau ke bawah itu makin kecil atau negatif. Seperti itu ya. Jadi, kalian perlu ingat bahwa di dalam garis bilangan ada angka 0, kemudian ada positif, ada negatif. Nah, kedudukan bilangan-bilangan ini, 0 itu ada di tengah, kemudian 29 itu ada di kanan, dan negatif 29 itu ada di kiri. Nah, itu. Itu kedudukannya. Pada garis bilangan. Ya. Jadi, kalian tahu kalau negatif itu berarti ada di bawah 0. Seperti itu. Kalau di dalam termometer. Operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan dapat menggunakan aturan garis bilangan. Seperti contoh pada gambar, ini aturannya sama, yaitu maju berarti, nah di sini kalian harus tahu, kalian harus ingat. Maju berarti menjumlahkan, mundur berarti mengurangi, atau negatif. Ini nanti akan ibu beri contoh-contohnya. Kalau lebih jelasnya mah begini, ini untuk menjelaskan saja ya. Kalau nanti gak usah digambar ayamnya, gak usah digambar mobilnya, hanya bilangannya saja. Begini, contoh 2 ditambah 3. Ya. 2 ditambah 3, anggap saja ayam. Aku tahu ayam kan? Ayam itu bisa berjalan kan? Ayam itu bisa loncat kan? Atau mobil itu bisa jalankan? Nah, itu maksudnya. Harus jalan. Kita ibaratkan dengan sekor ayam. 0, 2 ditambah 3. Kita berlejak dari angka 0. 2 langkah. 0 ke 1, 1. 1 ke 2 itu 1. Berarti 2 langkah itu 1, 2. Jadi ayam itu loncat 2 kali. 1, 2. Nah, ketika dinyatakan bahwa 2 ditambah 3. Berarti kita loncat ke kanan gitu. Ayamnya loncat. Tapi nanti dalam penyelesaian, kalian jangan gambar ayam. Terus, kalau pakai mobil gimana? Ini soal sama loh. 2 ditambah 3. Dengan 2 ditambah, 2 dikurangi negatif 3. Karena apa? Karena negatif ditambah dengan negatif, itu positif. Eh, maaf. Kali. Ini dikalikan posisinya. Itu dikalikannya. Negatif kali negatif positif. Jadi, ini sama aja dengan 2 ditambah 3. Jangan lupa loh. Kalau ada seperti ini. Negatif menghadapi kurung. Itu artinya dikalikan. Negatif menghadapi kurung. Artinya dikalikan. Artinya, tandanya saja negatif dengan negatif. Berarti positif. Berarti ini tuh sama dengan 2 ditambah 3. Jadi, untuk gambarnya adalah dari awal 0, kita maju 2 langkah. Mobilnya. Kemudian, maju lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, itu mobilnya. Mobilnya. Maju 2 langkah. Kemudian, maju 3 langkah. Maka, hasilnya adalah ini. 5. Ya. 2 ditambah 3. 5. Jawabannya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Negatif 3 ditambah negatif 4. Bagaimana kah? Cara menggambar garis bilangannya. Oke. Menggambar garis bilangannya adalah seperti ini. Pertama, buat garis bilangannya dulu. Ya. Setelah buat garis bilangan. Kemudian, apa soalnya? Kita lihat. Soalnya adalah negatif 3 ditambah negatif 4. Berarti, mulailah dari angka 0. Ya. Kemudian, 3 langkah. Ingat, kalau negatif berarti 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian, 4, 3 langkah ke kiri lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi, sebetulnya, ini hanya untuk potretan saja. Yang kalian harus tulis adalah ini. Gambar ini. Garis ini. Ini tidak sembarang garis. Ini garisnya, lebarnya 3 angka. Seperti itu. Jadi, panjangnya segini. 3 angka. Kemudian, ditambah negatif 4. Ini, lebarnya, tidak sembarangan. Ini, lebarnya, 4 angka. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Jadi, tidak sembarangan. Maka, hasilnya ini. Ini, membentang dari 0 ke negatif 7. Jadi, hasilnya adalah negatif 7. Bisa dimengerti? Bisa ya. Nah, bagaimana cara menghitung penjumlahan pada garis bilangan negatif 3 ditambah 3? Negatif 3. Kita seperti biasa, langkahnya adalah membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian, dari titik 0 ini, karena ini negatif 3, berarti, kita 3 langkah dulu ke kiri. 1, ini kotrakan saja ya. 2, 3. Begitu. Ini tidak usah digambar. Sudah, gambarnya ini. Yang digambar ini adalah garisnya saja. Kemudian, ditambah 3. 3 itu ke kanan. Karena positif 3-nya. Berarti, mulainya dari sini ke kanan. Nah, di sini saja. Kalau di sini penuh, di sini saja. 3, 1, 2, 3. Berarti panjangnya sepanjang ini. Gitu. Ya. Dan, kalian juga harus dapat menentukan operasi bilangan bulat tanpa garis bilangan juga. Nah, nanti ada associative, distributive, inverse. Kalian bisa baca di buku ya. Nah, untuk perkalian sekarang. Untuk perkalian, misalnya, sebentar, tadi ada yang kelewat ya. Untuk yang ini, perkalian yang positif. Nah, untuk perkaliannya, 2 x 4. Itu artinya, 2 x, 2 x 4. Berarti, apa yang 2 x itu apa? 4-4-nya. Berarti, 2 x 4 itu, 4 ditambah 4. 2 x 4 itu, 4 ditambah 4. Jadi, garis bilangannya, kalian buat, 4 ditambah 4. Kalau perkalian, 2 x 3, apa yang 2 x 3-nya? Berarti, 3 ditambah 3. Seperti itu. Kalau 2 x 2, berarti, apa yang 2 x 2? Angka 2, berarti, 2 tambah 2. 4. Kalau 2 x 1, berarti, 2 x 1-nya 2 x. 1 tambah 1. Begitu. Kalau 2 x 0, ya 0 aja. Nggak usah ditulis. Nggak ada jawaban. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau negatif 2 x 4, seperti biasa, di dalam, garis bilangannya tetap. 2 x 4. 2 x. 4-nya 2 x. Namun, karena di sini negatif 2, maka, 4-nya ke kiri. 4 x, 4 langkah, ke kiri, 4 lagi, ke kiri. Gitu. Karena di sini negatif 2 x 4. Tapi, penjumlahannya sama. 4-nya 2 x. Gitu. Kalau negatif 2 x 3, berarti, apanya yang 2 x? 3-nya. 3, 2 x. Negatif 3-nya. Ada 2. Negatif 3 ke kiri, negatif lagi 3 lagi ke kiri. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Dan seterusnya. 2 x 2. Berarti, apa yang 2 x? 2-nya. Tapi negatif. Gitu. Negatif 2 x 1 juga sama. Berarti, 1-nya 2 x. Negatif 1, negatif 1. Itu kiri. Seperti itu. Terus, jika-jika komentatif, kalian tinggal baca aja. Identitas, perkalian. Dan jangan lupa ya, positif x positif itu. Positif, positif x negatif, negatif. Positif x negatif, negatif. Negatif x negatif, positif. Ini hafal. akar aja. Jika salah satunya negatif, pasti hasilnya negatif. Nah, ini contoh lagi. Penjumlahan, 5 ditambah negatif 2. 5 ditambah negatif 2. Pertama adalah, kalian membuat garis bilangan. Jangan lupa, membuat garis bilangan. Nah, garis bilangan ini, yang pertama adalah positif 5. berarti dari 0, 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Ditambah negatif 2. Nah, jangan lupa, ini adalah kotretan. Jangan digambar. Kemudian ditambah negatif 2. Berarti dari sini kita mulai. Dari angka 5 ini. Kita mulai dari angka 5 ini. Kemana? Ke kiri. 2 langkah. Jadi, ini 2 langkah ke kiri. 1, 2, seperti itu. Itu kotretan aja. Nah, sekarang kita lihat, ini kan ada selisihnya. Lihat tuh. Ini yang, yang terpanjang adalah, yang panahnya ke kanan. Jadi, hasilnya, pasti akan positif panah ke kanan. Berarti 5 tambah negatif 2 adalah, 3 jawabannya. Ya, karena ini impas. Ini panjangnya negatif segini. Dikurangi yang ini. Impas. Ini sisanya. sekarang penjumlahan pada garis bilangannya. Lihat, 4 ditambah 5. Berarti dari 0, 4 ke kanan. Ya. Kemudian, dari 4 berkirak lagi ke kanan. Seperti itu. Jangan lupa, kita selalu menghitungnya. Di kotret 1, 2, 3, 4. Sehingga panjangnya seperti ini. Ditambah 5. Berarti, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ya. Sehingga, panjangnya, kan, membentang dari 0 ke 9. ini jawabannya. Berarti, 4 ditambah 5 itu, 9. Nah, ini garis bilangannya seperti itu. Oke, dan ini operasi bilang bulat, kemarin sudah dipahami ya. Mudah-mudahan, kalian bisa mengerti, Alhamdulillah, ya. Sampai jumpa, di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.